Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan, saya Arief Marjuki sebagai dosen Universitas Raja di Fakultas Manajemen Informatika sejak 19 November 2015 sampai saat ini. Perjalanan karir saya sebagai dosen di Universitas Raja mencoba untuk yang terbaik. Banyak hal yang coba saya lakukan untuk menjadi dosen yang terbaik dengan cara mempersiapkan bahan hajar sebelum mengajar di kelas serta mencari ilmu-ilmu di luar kampus untuk dikembangkan di dalam Universitas Raja. Selain mengajar, saya mempunyai profesi yang linier yang saya ampuh dalam bahan hajar yang sekarang khususnya di dunia IT dan manajemen maupun IT Manajemen dan IT Network. Dalam hal ini, saya mau mahasiswa dapat memahami sekaligus melakukan implementasi terhadap pengajaran dan bentuk pengabdian saya terhadap masyarakat seperti memberikan konsultasi bimbingan, konsultasi belajar. Dalam pengajaran dan bimbingan terhadap mahasiswa, saya mengedepankan proses tanya-jawab sehingga mahasiswa dapat memahami pelakuk materi yang saya sampaikan. Mahasiswa termotivasi terhadap materi yang saya bawakan. Dengan perkembangan teknologi ini, saya mencoba mengkaboreskan siswa dengan kemajuan teknologi yang sekarang, sehingga mahasiswa lebih tertarik dan menyimak materi yang saya berikan. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, yang mana kebetulan saya mendapat jam ajar di semester ini setiap hari Sabtu jam 7 sore. Perkembangan teknologi informasi di era industri ini begitu sangat pesat. Hampir semua kebutuhan manusia bisa dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Karena bantuan dari produk teknologi informasi ini khususnya yang berhubungan dengan perangkat komunikasi internet dan informasi keamanan. Kebutuhan akan teknologi informasi sama pentingnya dengan informasi itu sendiri. Karena teknologi informasi itu adalah sarana untuk menambahkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Maka dalam mata kuliah ini, saya mengajarkan mahasiswa-mahasiswa saya untuk memahami apa pengantar teknologi informasi itu sendiri. Kebetulan pada video ini, saya membuat video di pertemuan 11, yang mana saya sudah banyak hal mengajari tentang pengantar teknologi informasi. Salah satunya yaitu yang saya akan ajari di dalam pengantar teknologi informasi ini tentang situs Wikipedia dan situs Viduri serta telekomunikasi network. Oke, mari kita simak di video berikutnya. Nah, ini yang tadi saya informasikan di awal. Penerapannya seperti apa sih Wikipedia itu di kampus. Nah, contoh yang tadi saya tanya, Viduri. Apa itu Viduri? Coba Adriansa, Viduri. Adriansa, ya, Viduri. Yang aku ketahui tentang Viduri. Ya, semacam web yang sifuknya itu untuk komunikasi. Hampir sama dengan, apa namanya, Viduri itu ya, Wikipedianya Raharja lah. Silahkan katanya. Jadi, bank penulisan itu di situ ada semua. Jadi, kalian kalau mau ada penulisan skripsi, ada pilihan KKP, Tinggal ketika jadi Widuri. Widuri itu adalah Wikipedianya Universitas Raharja. Ya, sana lengkap semua. Jadi, kalau zaman dulu saya waktu kuliah, kalau cari penulisan, saya tuh mesti datang kampus ke kampus. Ya, bahkan, untuk cari referensi sendiri pun, bisa memakan waktu berhari-hari. Datang kampus ini, daftar lagi ke perpustakaan. Apa namanya, daftar ulang lagi, daftar lagi, ya, macem-macem, ya. Jadi, sekarang itu, dalam era teknologi, kita dimudahkan. Salah satunya, Raharja, Universitas Raharja ini, mempunyai Wikipedia sendiri. Jadi, yaitu, Widuri. ada yang belum pernah buka Widuri di sini? Aprida Nurul pernah buka Widuri? Atau belum pernah? Aprida ini nyetir, ya? Aprida ini lagi nyetir? Saya, Pak. Oh, yaudah-udah. Nggak usah kamu, konsen aja deh. Ya, kalau Arif, mana Arif nih? Saya, Pak. tadi, ya. Kamu on-cam, Pak. Kamu on-cam, Pak. Kenapa? Kenapa, ngerahin ini? Agak ngelag, Pak, kalau saya sambil on-cam tadi. Suaranya tidak terdengar. Oh, rumah kamu di mana? Oh, rumah kamu di mana? Saya di Batu Ceper, Pak. Oh, Batu Ceper. Saya belum, Pak. Belum pernah. Oh, oh. Belum pernah. Belum pernah. Iya, Pak. Sepertinya belum, Pak. Sama sekali. Sama sekali. Nah, nanti tugas kami di koliburi, ya? Apa, Pak? Tugas kamu di koliburi. Baik, Pak. Ya. Ya. Amelia. Amelia. Karena buka hiduri. Amelia Sudarianti? Ya, Pak. Ya. Ini jadinya. Kena sempat buka hiduri atau? Sempat, Pak. Iya, Pak. Waktu, ya. Waktu kapan? Semester awal, sih, Pak. Semester awal. Apa yang kamu ketahui tentang hiduri? Itu sebuah blog yang untuk ngumpulin, ya, postingan untuk se-KKP tugas-tugas gitu, Pak. Pembelajaran juga yang untuk di Raharja gitu, Pak. Ada manfaatnya nggak? Buat kamu. Ada, sih, Pak. Sedikit aja. Untuk saat ini mungkin kamu sedikit, tapi nanti ke depannya manfaatnya akan banyak, ya. Iya, Pak. Jadi, ini saya mengenalkan bahwa Widuri ini adalah wikinya Universitas Raharja. Iya, Pak. Segala informasi yang tentang penulisan ada semua di situ. Iya, Pak. Dari jurnal, dari mulai KKP, semua penulisan ada. Jadi, kamu bisa buat referensi kamu. Kamu nggak usah jauh-jauh datang kampus-kampus, datang ke perpustakaan. Ya, kalau kamu pengen lebih mendalam, ya, silakan. Tapi, zaman sekarang ada zaman teknologi, high-tech yang di mana kita tuh dimanjakan oleh teknologi informasi. Iya, Pak. Nah, tujuan keistimewaan Widuri ini adalah untuk meningkatkan mahasiswa dalam menulis dan membaca. Nah, yang tadi si Mas Arief Purwadi, ya. Nah, ini kamu sering-sering nih, Buka Widuri ini apa nih? Kamu baca. Iya, Pak. Yang kamu nggak mau tahu ya, kamu baca aja. Ya. Karena buat kita sebagai, ya khususnya kalian sebagai mahasiswa, ya. Harus sering-sering banyak membaca referensi-referensi terkait tentang perkulian kalian, ya. Yang kedua itu meningkatkan bawasan. Nah, kenapa saya arahkan ke Widuri? Karena ya khususnya kita di lingkungan Universitas Raja, ya, semua berbasis teknologi, high-tech, dan informasi sudah tersedia di Widuri. Jadi, mau kemana lagi, ya. Ya, kalau kalian pun mau-mau lebih dari atau mencari di luar Widuri, ya silahkan. Tapi, kita punya standar itu, standar penulisan itu ada di Widuri. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang Widuri di dalamnya itu? Kalau Mas Takim pernah buka Widuri kan, ya? Saya, Pak. Ya, pernah buka? Pernah, Pak. Ya, apa yang kamu pernah lihat, Pak? Pernah lihat dulu sering ini sih, Pak, buka-buka. Itu buat AIMI di situ kan, Pak, ya? Lengkap semua, ada semua di sana. Ya, I do, I do. Paling buka itu sih, Pak. Ya. Jadi, saya sampaikan untuk kalian yang ada di perkulian saya, sering-sering buka Widuri. Ya, seenggaknya kalian bisa tahu apa keseimbangan Widuri itu, ya. Salah satunya, kalian yang menjadi pribadi Raharja, ya, kalian harus tahu profil pribadi Raharja. Kalau kalian ditanya, kamu kuliah di mana di Raharja, ya? Apa slogan Raharja apa? Masih ingat Adriansah? Masih ingat Adriansah? Masih ingat AMC? AMC masih ingat nggak? Kalau nggak salah saya, brand kampus ya, Pak? Ya, salah satunya itu, ya. Jadi, Jadi, gini ya. Di Raharja itu, banyak ya, informasi-informasi yang kita dapatkan. Ya, contohnya dalam Widuri itu adalah pengajar Raharja. Kalau kalian mau buka profil, dosen kalian bisa di situ. Ya, kalau kalian sedang, contoh, ada penulisan KKP, oh, itu lengkap banget di situ. Saya sampaikan itu lengkap banget. Kalian nggak perlu kesulitan mau cari referensi dari mana-mana. Buka di situ keyword kalian atau penelitian yang kalian mau sampaikan ada semua di situ. Ya. Jadi, sangat istimewa Widuri itu untuk dilingkulkan Raharja dan di luar Raharja. Karena siapapun bisa buka. Ya, bukan pribadi Raharja aja yang bisa buka Widuri, ya. Karena memang juga sama. Jadi, nanti habis dari pukulan ini, ya. Coba kalian buka Widuri. Ya, minimal kalian lihat-lihat lah penulisan atau kalau kalian mau iseng buka profil dosen kalian, ya di situ ada semua. Nah, ini saya sampaikan kegunaan Widuri. Jadi, kalau bagi mahasiswa, Widuri itu sebagai tempat media bagi mahasiswa untuk menulis artikel, ya, jurnal, tugas-tugas kuliah, lengkap di situ. Ya, enggak satu dua tugas di sana lengkap. Kalian mau apa, tinggal ketik juga ada. Ya. Cuali kalian mau ketik, lagi kerjaan tugas, mau ketik kopi. Ketik kopi, ya kopi enggak akan datang. Ya. Jadi, Widuri lengkap. Ya. Mungkin, ya, kalian ketahui nih, Mas Adriansa nih, kawan saya nih. Kawan saya dulu kuliah. Ya. Dulu, susahnya cari referensi ya, Mas Adriansa ya? Ya, wah, susah banget. Kalau mau cari referensi, kalau enggak nanya ke dosen, Pak, ada enggak contoh penulisan dari sebelumnya? Pasti begitu ya, Mas Adriansa ya? Dulu, sebagai pagi yang saya tidak ngerangkain. dengan adanya hiduri ini, sungguh luar desa. Saya sendiri sebagai pengajar, juga saya bisa terbantu dengan hiduri ini. Lalu, sebagai tempat media untuk menyebukan tugas. Dan mengirimkan ling-ling ke dosen yang bersambutan. Ya, ini belum sempat saya minta ya. Nah, mungkin dosen-dosen lain selanjutnya pasti akan minta. Seperti itu dosen. Nah, lalu selanjutnya agar mahasiswa dapat menghemat waktu dengan biaya serta tenaga untuk menulis atau mengetik serta mencetak tugas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dari awal. Kamu boleh tanya lulusan lulusan apa namanya raja yang tahun 2007, 2010, 2015, bahkan yang sekarang. itu kalau untuk mencari referensi lebih mudah mana. Pasti kalau saya jawab, pasti lulusan tahun 2012 ke atas. Ya, karena Widuri ini kita internet sudah mulai masuk ya di tahun 2012 ke atas. 2010 ke bawah itu masih garang. Ya, masih cukup awam orang. Lalu, apalagi secara tidak langsung ikut serta mencegah penembangan pohon itu kertas ya, paperless. Ya, mungkin kalau kalian di kantor sudah menggunakan paperless kayak surat pom izin, pom-pom apa gitu kan melalui apa namanya Android atau sistem. Itu salah satunya itu. Udah, udah nggak ada tetap kertas lagi. Buat apa? Ya. Nah, bagi pengajar, pengajar. Wah, ini manfaatnya yang tadi saya bilang. Ya, dosen bisa melihat artikel-artikel yang sudah ditulis. Baik mahasiswa maupun dosen. Ada semua di situ. Semua di situ. Ya. Lalu, dosen juga dapat memeriksa mahasiswanya dengan hanya mengklik link di beberapa apa yang diberikan mahasiswa. Lalu, ya, salah satu ini melihat ketepatan tugasnya ini. Kalau dosen sudah melakukan kewiduri, ya, pasti nanti akan diminta. Nah, dan melihat keaktifan mahasiswa di dalam forum, yaitu khususnya diwiduri. Nah, kalian sudah tahu ya, 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 meragukan maksud bukan meragukan, khawatir kalian mau lulus skripsinya atau TAN-nya seperti apa, ada di sini? Amilia, Amilia semester Pak. Amilia semester iya Pak, iya Pak. semester berapa? Udah, udah tua Pak. Semester udah tua maksudnya? iya, iya udah tua lah Pak, pokoknya Pak. Angkatan tahun berapa? 2017 Pak. 2017 berarti berapa semester lagi lulus? Iya, satu semester lagi lah Pak, insya Allah Pak. udah, enak. Iya Pak. Bisa kamu kejar tuh. Dari sekarang bang data, bang apa namanya, penulisan S1 atau D3? S1 Pak. S1, skripsi ya. jurnal-jurnal udah buat jurnal? Eh, sekarang lagi mau ngambil KKP Pak. Oh, KKP, ya Pak. Jurnal-jurnal lancar ya KKP-nya ya. Iya, insya Allah Pak. Nah, dasar untuk penulisan di situ bisa dilihat di juri ya. Amilia ya, kemampuan 4-an ya, maksimal mungkin. Kalau Ari Kuradi, semestinya berapa sekarang? Saya 4 Pak. 4? 4. kalau Mas Takim? Sama sama Arief, Pak. Sama? Arief mana nih? Arief Marjuti? Arief Marjuti. Arief Purwadi, Pak. Kalau Mas Adriansa, semester berapa sekarang? Baru Pak, Newbie. 3 lah, Pak. Oh, baru. Kalau April, dak? April, dak? Master 4, Pak. Master 4? Kamu, kerjanya di mana April, dak? Di mana April, dak? Di daerah Bintara, Pak. Bintara, rumah? Bintara, rumah? Rumahnya di Cipondor, Cipondor. Oh, lumayan tuh macet ya. Hati-hati berjalan ya. Bapak, bapak, bapak. Tuping kamu kan bisa mendengar, mata kamu jangan ke handphone ya. Jangan ke handphone ya. Tepan ya. Hati-hati ya, April, dak. Safety post. Safety post. Nah, saya hanya menyampaikan bahwa pentingnya Wiguri untuk di lingkungan kita bagaimana mahasiswa kerja. Ya, ya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menyampaikan tentang PT ini. Jadi, ada beberapa pertemuan. Lalu, pertemuan ini saya kompres, ya. Di dalam itu ada yang namanya komunikasi dan network. Bisa dilihat semuanya? Dilihat semuanya? Iya, tidak. Ini dilihat dulu ya. Dilihat dulu ya. Saya kasih video dulu ya. Dilihat dulu ya. Ponsel merupakan suatu hal yang sangat penting di masa-masa sekarang. Setiap orang selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi, seakan-akan tersinggah ponsel merupakan hal yang sangat menakutkan. Banyak informasi yang mungkin akan terlewat dan akan menjadi orang yang tidak mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi. Ponsel merupakan alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk saling bertukar kabar. Jika bakal adanya ponsel yaitu telegraf. Telegraf ini sudah ada sejak 1877 yang dipatetkan oleh Samuel F. DeMorse dari Amerika Serikat. Di mana telegraf ini merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh dengan menggunakan kode morse. Tahun 1876 muncul telepon buatan Alexander Graham Bell walau sebenarnya ia hanya ingin menggunakan telegraf yang sudah ada. Telepon yang ditemukannya mempunyai satu corong yang membuat kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau teringat secara bergantian. Tahun 1896 telepon dinding muncul. Untuk menggunakannya kita harus memandu operator telepon terlebih dahulu. Caranya cukup dengan memutar segala galusi yang ada di bagian samping telepon. kemudian operator akan menyambungkan kita dengan orang yang kita hubungi. Tahun 1927 mulai muncul telepon bernomor di mana kita hanya perlu memutar beberapa nomor yang menjadi kode tunggu beberapa saat kemudian telepon akan terhubung. 3 April 1973 muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan timnya. Dulu beri telepon genggam 2 kg dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar 1 juta US dolar yang belum dipasarkan ke publik. Pada tahun 1979 Nippon Telegraph and Telepon memperkenalkan layanan telepon 1G atau analog pertama di Tokyo. Tahun 1923 telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatech 8000X mulai dijual dimulai dari Chicago. Dulu juga diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk melisi daya selama 30 menit waktu bicara. Pada tahun 1992 keluarlah Nokia 10011 yaitu telepon yang dapat digunakan untuk menggunakan pesan teks selain pesan telepon saja dengan layanan telepon GSM. Standar GSM ini membentuk jaringan di seluruh Eropa sehingga memberikan layanan tanpa gengguan kalau melintasi perbatasan. Pada tahun 1994 barulah dapat memberi email pendapat kalender jam waktu dunia namun masih belum menjelajahi web. Ponsel ini bernama IBM Simon Personal Communicator bentuk yang besar dengan layar kecil berwarna hijau di tengahnya. Dan daya baterai masih rendah hanya dapat digunakan selama satu jam saja. Barulah pada tahun 1996 muncul mati 9000 Communicator yang telah memiliki berbagai fitur yang ada di smartphone moderat. Mulai dari keypad kursi layar dengan krisis yang bagus pada masanya aplikasi bisnis koneksi internet dan poten yang pertama menjadi smartphone smartphone. Tahun 2002 muncul Blackberry yang sudah mendukung jaringan BSM dan GCRF. Key dapat digunakan untuk panggilan telepon, namun pengguna baby harus menggunakan headset karena belum ada microphone ataupun pengarah suara. Tahun 2005 muncul Android yang awalnya hanya dikembangkan sebagai sistem operasi kamera digital. Kemudian dianggung dianggung smartphone. Disusul dengan hadirnya iPhone yang menggambungkan iPhone dan beberapa komunikasi internet ke dalam satu produk pada tahun 2007 dan keduanya terus terbangkan sampai saat ini. Seperti itulah jika bakal dan perjalanan panjang alat komunikasi yang kita kenal saat ini. Terima kasih. terbaru dan perjalanan panjang terbang alat komunikasi dari zamondi sampai sekarang. sudah beberapa generasi yang sudah berlalu contohnya ponsel kenapa saya video terkait sejarahnya sejarahnya komputer sehingga kita harus tahu sejarah-sejarah teknologi maupun software maupun software perwadi perwadi Amelia 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 kita next ya apa sih itu berkomunikasi komputer komunikasi adalah sebuah proses dimana dimana lebih komputer dan alat-alat lainnya melakukan transfer data informasi informasi ya perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini yang kita gunakan ini adalah salah satu metode komunikasi network dimana mas Arief mas Adriansa mas Takim Mbak Amelia ini terkoneksi dalam sebuah jaringan network ya tanpa kita sadari bahwa kita yang pakai sekarang ini adalah salah satu kecanggihan teknologi dari tahun ke tahun teknologi itu pasti akan berkembang pesat salah satunya untuk agar komunikasi lancar itu adalah pengiriman data atau informasi masih dulu kalau Mas Adriansa mau kirim kirim surat atau pesan mungkin pakai pos ya ke kampung sekarang udah enggak selain memdokunan cukup dengan pesan WA whatsapp atau email jangkan kampung jangkan wilayah provinsi negara beda negara benua pun juga bisa langsung sampai terkoneksi selama selama dua arah itu dimana dua arah terlebih terlebih terima itu tepat ya dengan alamat sesuai lalu selanjutnya komunikasinya menghubungkan pengiriman komunikasi dengan channel kenapa kenapa jadi pesan yang dikirim itu ada code ada alamat ada channel seperti halnya saya mau kirim pesan atau saya kirim gambar atau video kelemas hari purwadi bahasanya adalah code atau channel apa atau nomor WA nya nah mungkin saya kalau kirim pesan kelemas purwadi dengan nomor WA seenggaknya kita sebagai lulusan harga para komputer yang khususnya di bidang IT harus tahu harus tahu apa sih PT itu apa sih pengantian informasi informasi itu manajemen informasi harus tahu ya dari saya itu saja mungkin ada pertanyaan ya udah udah berapa lama kita Mas Andri satu jam satu jam oke ya sudah ya sudah ya kiri ya lalu nanti untuk absen nanti tolong di grup ya terima kasih mas Arief mas Andrian sah ya sama-sama pak silah terdak kehati di jalan silahkan larang dari saya terima kasih pak pti kalau misal ada pertanyaan di luar ini bisa langsung saja telepon ke nomor saya ya tau kan nomor saya ada di grup ya di grup ya selamat lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh